Setelah membongkar rekayasa kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar mendapat ancaman. Sang kuasa hukum, Yudhya Alam Syaj bergerak cepat memohon perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia tidak mau kliennya yang menjadi saksi kunci kasus di Cirebon 8 tahun silam itu mendapat tekanan hingga kekerasan dari pihak manapun. Hal itu disampaikan Yudhya di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis, 13 Juni 2024. Yudhya pun menyebutkan ancaman yang telah dialami Liga, diantaranya telepon dari orang tidak dikenal. Rumah Liga pun didatangi orang tidak dikenal. Bagi Yudhya, ancaman itu sangat mengkhawatirkan, mengingat posisi Liga pada kasus yang menyedot perhatian publik itu begitu besar. Saat ini Yudhya tengah menunggu keputusan LPSK terkait permohonan itu. Almarhum juga satu motor, izin sama mamanya Eki, karena saya juga mau sekolah, sekolah perhotelan. Setelah itu diizinkan, malam minggu itu ada rapat koordinasi juga, organisasi dari Madalengka jam 3 sampai setengah 4 deh. Langsung ke SMA 4, depan SMA 4 itu kita ngurong di warung. Dan di warung itu ada tiga orang, inisial B, inisial T, sama inisial L. Setelah itu, almarhum Eki, izin. Izin pamit untuk menjemputinan. Keluar, jam setengah lima atau jam lima gitu, gak lupa. Kemudian saya masih enam rom di SMA 4. Masih enam rom di situ sama rekan saya, tiga orang. Setelah maghrib, almarhum Eki balik lagi. Balik lagi dengan almarhum Hina. Hanya mau minta rokok, kopi sebentar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.